Pernahkah Anda dilarang berkata jangan kepada anak Anda? Atau pernahkah Anda mendapatkan nasihat untuk tidak takut kepada siapapun kecuali rasa takut itu sendiri? Sekilas, ucapan-ucapan itu terasa syarat hikmah dan bijaksana. Namun, jika dicermati lebih dalam, ungkapan-ungkapan itu bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan menjurus kepada kemusyrikan. Saat ini, ungkapan-ungkapan itu marak ditemukan dalam program-program pelatihan motivasi. Baik motivasi pengembangan diri, motivasi pengasuhan anak, motivasi marketing, dan berbagai pelatihan lainnya. Ungkapan itu berpusat pada satu ide, bahwa setiap manusia punya potensi energi spiritual yang tidak terbatas. Segala ungkapan dan perasaan energi yang dinilai membatasi diri seseorang harus dihilangkan. Termasuk, yang harus dihilangkan adalah ucapan Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah, yakni ungkapan ketidakberdayaan seseorang hamba kepada Allah. Semua ungkapan tersebut berasal dari ajaran New Age Movement atau Gerakan Zaman Baru. New Age Movement adalah gerakan perlawanan agama-agama pagan terhadap agama-agama langit. Yang dimaksud agama-agama langit di sini adalah Islam, Yahudi, dan Nasrani. New Age bergerak di tiga cabang. Pemikiran, spiritualisme, dan pelatihan-pelatihan. New Age dalam bentuk pemikiran tidak berkembang di Indonesia. Dikarenakan bertentangan langsung dengan ajaran-ajaran Islam. Tetapi, New Age dalam bentuk spiritualisme dan pelatihan-pelatihan berkembang pesat di negeri ini. Spiritualisme dalam New Age adalah spiritualisme tanpa Tuhan. Bentuknya berupa campuran praktik-praktik agama menggunakan argumen-argumen yang seolah-olah ilmiah. Jika Anda pernah mendengar buku semisal Law of Attraction atau buku berikutnya dari Ronda Birna, itu sebenarnya bukanlah buku ilmiah, tetapi buku yang sifatnya akidah. Sebagai buku akidah, maka ketika kita meyakini salah satu saja, itu sesungguhnya merupakan fitnah subahat. Fitnah subahat yang sangat-sangat fatal akibatnya bagi iman kita. Salah satu penjimpangan dalam ajaran New Age adalah ajaran berdoa dengan suara dikeras-keraskan, memohon dengan detail, dan menggunakan visualisasi. Dalam hal doa, kita mendapati hal yang pertentangan. Jika dalam agama ini kita diserukan untuk berdoa dengan nidaan khufiyah, menyuruh dengan suara yang lemah-lembut, dengan tazer merendahkan diri di depan Allah SWT, kemudian meminta yang pokok-pokok, tidak meminta dengan sangat detail, tidak melakukan visualisasi, sebagaimana kita dapat dari riwayat Abu Nu'amah RA, bahwa keduanya itu dilarang keras dan termasuk berlebihan dalam berdoa, tetapi hari ini kita menyaksikan banyak dari suara kita, yang justru ketika berdoa itu dikeras-keraskan suaranya, kemudian didetil-detilkan, dirinci-rinci, bahkan visualisasi bila perlu pakai gambar. Ini semua adalah contoh-contoh betapa New Age movement dalam cabang spiritualitas itu sudah merasuk, sudah merasuk kepada kita. Hal yang paling berbahaya dari gerakan New Age adalah kegiatan-kegiatan pelatihan atau training. Hal ini menjadi berbahaya karena para trainernya sendiri tidak mau masuk ke dalam gerakan New Age. Tetapi, tanpa sadar, mereka meyakini dan menjalankan akidah New Age secara perlahan. Ibarat pergeseran itu kalau cabang yang ketiga itu seperti ini, nah ini akan bergeser, terus akan bergeser, terus, sehingga orang tidak merasa bahwa dia sudah berbelok sedemikian jauh, padahal sesungguhnya dia sudah melenceng sedemikian jauh. Nah, kalau sudah sampai sedemikian jauh inilah hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang mengagetkan bisa terjadi. Contohnya yang sangat sulit kita bayangkan sebelumnya adalah fitnah yang menimpa sholah ar-rashid. Sholah ar-rashid ini kuwait, dia hafal Quran, ilmu dinnya cukup bagus, artinya cukup bagus itu, dia bisa menjadi imam di sana, itu bukan persoalan yang mudah. Kalau kita mendengar merotalnya itu kita bisa kaget, itu Masya Allah. Tetapi itu dulu, nah dia kemudian tahayyur mengalami perubahan iman dengan pintu awalnya adalah LLP. Duktur sholah ar-rashid itu sangat yakin ada energi positif, ada energi negatif. Sedemikian kuatnya keyakinan itu, sehingga menjadikan dia meragukan agama ini. Sehingga dia menolak sebagian dari agama ini. Sehingga jika kita memperhatikan ucapan-ucapannya melalui berbagai media termasuk Twitter, kita dapati betapa dia sangat mengecam orang berdoa. Contohnya ketika orang mengatakan, apa namanya, Doa-doa yang serupa dengan itu atau mengucapkan Itu dianggap sebagai energi negatif. Nah, bermula dari keyakinan ada energi positif, energi negatif, Dia sampai pada tingkat meragukan agama ini meskipun status resminya masih muslim. Saya tidak tahu kenapa tidak ada tahdir terhadap doktur sholah ar-rashid ini. Berbagai training berbasis New Age menjadi semakin berbahaya karena memiliki ratusan cabang-cabang yang lebih samar. Apalagi, training-training tersebut dijelaskan dengan istilah-istilah ilmiah. Karena berbungkus, tadi, saintifikasi, pseudoscience, kemudian, apa namanya, mixing theory. Mixing theory itu ada teori ini, campur teori ini, campur teori ini. Seakan-akan itu kombinasi. Atau displacement theory. Displacement theory itu penjelasan tentang otak kiri, otak kanan, itu ada dalam kedokteran. Tetapi otak kiri, otak kanan dalam kedokteran, itu berhubungan dengan fungsi kendali tubuh. Bukan berkenaan dengan berpikir runtut, sistematis, yang sisi lain adalah intuitif, dan lain-lain. Salah satu bentuk saintifikasi New Age Movement bisa dilihat dalam buku The True Power of Water. Buku ini sepat marak di Indonesia. Di sana disebutkan, molekul air bisa berubah-ubah dan menjadi obat hanya dengan ucapan kata-kata positif. The True Power of Water, terbitan dari Bandung, seakan-akan kalau kita mengatakan sesuatu air itu berubah jadi kristal. Bayangkan, what happened? Apa yang terjadi jika air berubah jadi kristal? Bisa sobek tenggorokan kita. Tapi orang mempercayainya. Dan orang meyakini padahal ini tidak memiliki syarat ilmiah. Syarat ilmiah itu adalah examinable. Dapat diuji kembali. Dapat diteliti kembali dan menghasilkan hasil yang sama. Tetapi ini tidak. Jadi seakan-akan kalimat kita menjadikan air itu berubah jadi kristal dan kristal bertentu-tentu menjadikan kita cepat sembuh atau sehat atau sukses. Nah, sehingga akhirnya orang mengatakan saya sukses karena airnya berubah kristalnya. Tidak peduli itu ucapan dukun, ucapan pastor, ucapan biksu, ucapan alim, yang jelas itu mekanismenya. Airnya berubah kristalnya. Jika paganisme terdahulu menjadikan berhala sebagai sesembahan, maka paganisme New Age adalah menjadikan diri sendiri dan alam raya sebagai Tuhan. Jika Anda memiliki keinginan yang sangat kuat, maka berhala kedua, yakni semesta ini akan berkolaborasi untuk mewujudkannya. Para trainer pelatihan pengembangan diri pada umumnya menelang mentah-mentah teori-teori yang mereka dapat dari penulis-penulis barat. Mereka mengadopsi semua teknik pengembangan diri tanpa dikritisi. Walaupun hal-hal tersebut bertentangan dengan akidah Islamia. Perkataan seorang muslim pun, jika itu tidak ada dasar nasnya, maka dia tertolak. Wasyarul umuri muhdasatua. Apalagi ini datangnya dari non-muslim, dari agama yang lain. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa ini adalah riset yang menunjukkan bahwa teknik berdoa ini, merinci-rinci doa itu akan membuat doa kita lebih bergaburkan. Ini menganggap bahwa Allah Ta'ala tunduk kepada mekanisme. Panjang pembahasan kalau kita kupas tentang masalah ini, tetapi intinya bahwa ini bukan cuma sekedar masalah masalah pengembangan diri. Tetapi ini masalah-masalah yang terkait dengan akidah. Yang terkait dengan akidah. Allahuakbar. Faktor utama penyebab hilangnya sikap kritis di kalangan praktisi pelatihan-pelatihan berbasis New Age adalah adanya Bayat. Meskipun tidak dinamakan Bayat, tetapi kebanyakan training mensyaratkan pesertanya untuk meyakini semua yang disampaikan para trainer. Di dalam berbagai training-training itu langkah awal adalah Bayat. Meskipun tentu saja istilahnya bukan Bayat. Melainkan pernyataan bahwa saya yakin saya menerima atau yang serupa dengan itu. Saya yakin saya menerima itu merupakan kalimat-kalimat Bayat. Dan itu kita dapati dalam sejumlah training-training yang berbasis New Age movement. Meskipun trenernya mungkin tidak menyadari itu. Di antara ciri-ciri trainer New Age adalah mengagumkan diri sendiri, menjadikan keinginan, pikiran, dan gagasan sebagai penentu utama kesuksesan. Dan juga menggelari diri sendiri dengan gelar-gelar yang hebat dan luar biasa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kagum terhadap diri sendiri atau ujub bisa menjatuhkan seseorang kepada kebinasaan. Mau gelari dirinya dengan sebutan-sebutan yang wah. Jika para salafus soleh itu menggemari sebutan-sebutan yang tawadduk, yang rendah hati, maka dalam New Age ini yang kita dapati adalah ajaran secara langsung untuk menggelari dirinya dengan sebutan-sebutan yang wah, sebutan-sebutan yang hebat dan kita tidak mendapati afarnya kecuali dari zaman jahiliyah. Di antaranya adalah gelaran yang disematkan oleh Amrubin Hisham, Alis Abu Jahal kepada dirinya sendiri. yakni Al-Azizul Karim Al-Dukhan ayat 49 dan nanti Allah Ta'ala akan Allah akan akan ledek akan hinakan Abu Jahal di neraka dengan sebutan Al-Azizul Karim yang perkasa mulia dan hari ini kaum muslimin yang menggitu training-training itu banyak menggelari dirinya sendiri dengan sebutan-sebutan yang wah inspirator hebat motivator nomor satu dan sejenisnya. Mereka mengajari mengajari untuk kagum pada diri sendiri jika Anda yakin bahwa Anda itu hebat dan Anda semakin yakin bahwa Anda hebat Anda kagum dengan diri Anda sendiri orang lain pun akan sama padahal Rasulullah SAW katakan tiga perkara yang menasihkan yang ketiga itu adalah ujub. Pada akhirnya New Age Movement dengan segala praktiknya bukan segedar berbeda dengan Islam tetapi juga bertentangan bahkan lebih jauh lagi bisa membawa kepada kekufuran. Kita nanti juga melihat misalnya dalam training love and self-discovery tertawa dan penemuan diri disitu ditekankan bahwa jika Anda ingin berhasil jika Anda ingin sukses jika Anda ingin bahagia maka Anda harus melepaskan diri segala rasa takut termasuk takut kepada Tuhan. Teknik pokoknya adalah banyak tertawa semakin Anda banyak tertawa Anda makin bahagia semakin banyak tertawa Anda akan semakin menemukan diri Anda semakin banyak tertawa Anda akan semakin hebat padahal Rasulullah s.a.w. ingatkan kepada kita bahwa banyak tertawa itu matikan hati disini kita sekali lagi melihat bukan sekedar berbeda tapi bahkan bertentangan apa yang disini diserukan sebagai jalan yang baik dan hebat disitu dalam agama ini hal yang diserukan untuk dihindari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati